Pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 ditunda demi Timnas Indonesia U23. PSSI meminta PT Liga Indonesia baru untuk menunda Pekan ke-31 Liga 1 selama gelaran Piala Asia U23 2024. Permintaan itu pun dikabulkan, pelaksanaan kompetisi Liga 1 2023-2024 Pekan ke-31 dipastikan ditunda. Adapun penundaan Pekan ke-31 Liga 1 dimulai per tanggal 1 April tahun 2024 hingga selesainya gelaran Piala Asia U23 di Qatar pada tanggal 3 Mei artinya, Liga diliburkan selama satu bulan lamanya. Arema FC fokus perbaiki diri jelang menghadapi PSS Sleman. Tiga laga tanpa kemenangan menjadi catatan buruk Arema FC menjelang kompetisi Liga 1 2023 berakhir. Singo Edan harus berupaya keras agar tidak terdegradasi pada musim ini. Usai kalah dari Persebaya Surabaya di Pekan 30 Liga 1 2023, para pemain Arema FC telah kembali ke Malang. Mereka langsung digenjot dengan porsi latihan sebagai persiapan untuk pertandingan selanjutnya. Arema FC bakal menghadapi PSS Sleman pada laga selanjutnya. Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro langsung melakukan evaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saat berjumpa Persebaya. Saya sudah bicara dengan pemain, pokoknya jangan putus asa karena masih ada sisa pertandingan berikutnya, ucap Widodo C. Putro. Laga menghadapi PSS Sleman akan terasa seperti laga final bagi Arema FC. Sebab kedua tim ini hanya terpaut satu poin di papan klasemen sementara Liga 1 2023. Siapapun tim yang akan menang dalam pertandingan ini akan dapat mengubah posisinya di papan klasemen. Widodo C. Putro pun kini terus memberikan semangat dan motivasi kepada anak asuhnya untuk tetap berjuang sampai akhir. Kalau kita pingin menang, ya kita harus fight dari awal, karena itu bisa beri motivasi ke pemain untuk bermain lepas, ujarnya. Divaldo Alvis pelatih ke-13 dipecat di Liga 1, nyawa Widodo Cahyono Putro tinggal satu. Persita Tangerang akhirnya memecat Divaldo Alvis. Divaldo Alvis tak mampu membawa Persita Tangerang bersaing di Liga 1. Kepastian Persita Tangerang memecat Divaldo Alvis diumumkan lewat akun Instagram resmi Klop pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Kami sepakat berpisah dengan Coach Divaldo Alvis, terima kasih atas dedikasi, semangat dan kerja kerasnya selama berada di Persita, tulis akun Persita Tangerang. Sementara di kubu Arema, kekalahan melawan Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya membuat nyawa yang dimiliki Widodo Cahyono Putro bersama Arema FC tinggal satu saja saat ini. Ada pun maksud dari satu nyawa sisa yang dimiliki Widodo yakni kesempatan untuk merubah Arema FC lebih baik lagi tersisa satu laga ke depannya. Dalam laga berikutnya, Arema FC dijadwalkan akan menghadapi PSS Sleman, klop yang sama bersaing untuk lolos zona degradasi. Jika mampu membawa Arema FC menuai hasil positif dalam laga tersebut, maka posisi Widodo Cahyono Putro dipastikan aman dari pemecatan. Sebaliknya, jika Arema FC menelan kekalahan dalam beruntun, maka otomatis Widodo Cahyono Putro harus cabut dari Singo Edan. Salah satunya adalah klausul kontrak yang harus dipatuhi pelatih Arema FC, yakni jika tiga kali kalah secara beruntun, Arema FC tidak bisa meraih kemenangan, maka si pelatih harus siap mundur tanpa diminta. Sebelumnya, klausul ini masih diberlakukan untuk duet Joko, Getu, Susilo dan Iputu Gedeswisantoso, kemudian Fernando Valente. Menarik dinantikan, akankah klausul ini juga diterapkan untuk Widodo Cahyono Putro? Dua keeper tumbang, Arema FC krisis penjaga gawang. Keeper utama Arema FC, Julian Garcia Swazer, tiba-tiba saja tidak muncul dalam daftar susunan pemain, DSP. Absennya Julian, yang kemudian disusul cederanya Teguh Amiruddin di menit ke-58, membuat Diki Agung Setiawan mendapatkan debutnya di Arema FC. Diki mengaku siap tampil lagi, setelah laga debutnya bersama Arema ini, apalagi kondisi dua keeper Arema lainnya, masih belum bisa dipastikan dapat tampil atau tidak di laga berikutnya. Penjaga gawang asli Kabupaten Malang itu, selalu siap kapanpun dibutuhkan pelatih untuk tampil, persiapan fisik dan mental selalu dilakukannya sebelum pertandingan. Dilihat saja nanti seperti apa, yang pasti saya harus siap bermain kapanpun dan lawan siapapun, pungkas mantan pemain persema Malang itu. Dilihat saja nanti seperti apa, yang pasti saya harus siap kapanpun dan lawan siapapun.